selamat menikmati pasti udah lihat dong bocorannya di video ini oke buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa klik subscribe, like dan juga komen serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya untuk aku bisa membuat konten-konten dan juga tampilan yang bermanfaat ini dia bahan-bahan yang sudah aku kupas, bersihkan, aku cuci terdiri dari ketumbar, serai, kunyit, jahe, kayu manis, cengkeh, kapolaga dan juga satu butir jeruk nipis nah ini bagaimana cara ngolahnya teman-teman? gampang jadi kunyit dan juga jahe kita akan iris tipis-tipis kemudian kita akan rebus bersama dengan ketumbar, kayu manis, cengkeh, kapolaga kita rebus dengan satu gelas air selamat 4-5 menit setelah itu kita tuang ke gelas dan kita berikan perasan jeruk nipis dan juga satu sendok makan madu udah deh jadi menunya pengen lihat cara buatnya? ikutin terus video ini dari bahan-bahan tadi yang sudah kita siapkan teman-teman jahe dan juga kunyitnya sudah aku iris-iris kemudian aku masukkan ke dalam panci oh iya satu lagi teman-teman ada yang mau tanya misalnya gini kak pancinya harus panci apa aja atau panci tanah liat? sebetulnya ya lebih bagus yang tradisional tetapi karena aku sendiri tidak punya jadi aku menggunakan panci yang ada di rumah aku nah ini jahe kemudian kunyit yang sudah aku iris-iris kemudian aku potong-potong juga serai yang sudah aku geprek sebelumnya kemudian ketumbar kayu manis, kapolaga, dan juga cengkeh aku masukkan dan kita akan tambahkan dia dengan air sebanyak 200 kelihatan gak teman-teman 250 ml nah resep yang aku buat ini adalah resep untuk 1 gelas atau 1 kali minum untuk 1 orang jadi kalau buat kamu yang pengen minum sama orang tua kamu atau dengan suami kamu atau dengan anggota keluarga kamu yang lain ya pastikan aja dikali berapa banyaknya orang kalian bisa kalau untuk 2 orang ya bikin 2 kali dari resep yang tadi aku kasih tau karena aku ini untuk 1 kali buat untuk 1 orang jadi aku menggunakan ini rahimpang dan juga rempahnya kemudian dengan 250 ml air 1 jeruk nipis dan juga nanti aku akan tambahkan 1 sendok makan madu teman-teman nanti tinggal dicampur aja air dan juga airnya ke dalam panci kita akan godok selama 3 4 4 sampai 5 menit sorry teman-teman 4 sampai 5 menit kemudian kita angkat setelah mendidih dan tambahkan perasaan jeruk nipis juga madu ini dia teman-teman aku lagi godok ramuan JSR dari dokter Sidul Akbarnya dengan air 250 ml dengan menggunakan api sedang kita tunggu saja sampai mendidih 3 4 sampai 5 menit teman-teman tergantung nanti kalian mau seberapa banyak yang kalian minum gitu ya yang standarnya 1 gelas aja ya kalau kita misalnya godoknya 250 ml jadikan itu menjadi 230 ml artinya kita bisa menggodok 3, 4 sampai 5 menit tergantung dari api dan juga kamu mau seberapa kental api aku menunggu ramuannya lagi digodok mendidih dan juga matang aku sudah mempersiapkan jeruk nipis yang sudah aku iris teman-teman nantinya akan aku tambahkan di dalam ramuan JSR dokter Sidul Akbar ini bersama dengan 1 sendok makan madu pastikan ramuan yang tadi kita godok sampai dengan mendidih baru kemudian kita angkat ramuan kita sudah jadi aku tuang ke gelas kurang lebih gelasnya sebesar ini setelah aku tuang ke gelas aku akan berikan perasaan jeruk nipis teman-teman kita langsung tambahkan jeruk nipis gitu kita tambahkan 1 sendok makan madu dan kita aduk-aduk teman-teman oke segitu dulu video dari aku semoga resep minuman sehat JSR ala dokter Sidul Akbar ini bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi minuman yang menemani kalian di pagi hari kalau aku biasa minumnya ketika bangun tidur bikin ini sebelum makan atau sebelum terisi makanan apapun di dalam perut aku yang pasti setelah soal subuh kemudian sebelum olahraga aku minum ini jadi dalam keadaan perut masih kosong belum ada isi makanan aku minum ini dan dilanjutkan dengan melakukan aktivitas lain bisa olahraga bisa belajar buat kalian lagi WFH atau lagi study from home work from home juga bisa mengawali minuman pagi hari kalian dengan minuman JSR ala dokter Sidul Akbar nah sekian dulu video dari aku kalau kamu suka jangan lupa subscribe like juga komen subscribe like juga komen untuk aku support aku terus di channel dunia tiara untuk bisa membagikan konten-konten yang bermanfaat sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya Assalamualaikum see you nah ramuan JSR nya aku pindahin ke gelas yang lebih cantik dan juga lebih transparan biar kalian bisa tahu hasil warna dari godokan resep JSR dokter Sidul Akbar buat kalian di rumah selamat mencoba selalu sehat dan juga jangan lupa untuk tetap semangat see you Assalamualaikum sampai jumpa di konten-konten berikutnya di dunia tiara selamat menikmati selamat menikmati